Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, telah mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada 2 Januari 2025. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, namun detail kuota dan sasaran awal belum diungkapkan. Program ini tidak hanya ditujukan untuk anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan para santri di seluruh Indonesia. Terkait rencana investasi asing dalam mendukung program ini, Dadan Enggan menjawab. Namun, ia menegaskan bahwa penarikan investasi asing untuk program ini akan diatur oleh Kementerian Pertanian. Program susu gratis ini telah mendapatkan minat investasi dari salah satu perusahaan asal Vietnam. Perusahaan ini meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk pengembangan sektor peternakan. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nata Atmaja, mengatakan bahwa saat ini baru ada 3.000 hektare lahan yang rencananya akan difungsikan untuk hal tersebut. Namun, Parman memastikan pihaknya menyanggupi untuk ketersediaan lahan seluas 10.000 hektare, sesuai dengan persyaratan investor Vietnam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!